...oleh Wakil Ketua DPR dan beberapa ya, beberapa legislator yang menemui mahasiswa. Apa pembicaraan kalian dengan Wakil Rakyat pada saat itu? Oke, pembicaraan di luar, di atas mobil komando itu tidak ada karena kita hanya berdiskusi di atas mobil komando. Kita menyampaikan bagaimana keresahan masyarakat, tuntutan-tuntutan kita juga, kita sampaikan kepada Wakil Rakyat kita. Dan istilahnya kita memberikan sebuah simbol bahwa itu korek kuping gitu, Kak. Jadi korek kuping itu merupakan sebuah simbol artinya kita harus membersihkan telinga-telinga kita dari segala macam bisikan-bisikan yang jahat. Ataupun bisikan-bisikan yang bisa merugikan negara kita sendiri. Jadi itu satu simbol saja. Dan fior itu bahwa kita hanya menyerahkan sebuah kajian dan meminta ataupun menisak dari DPR RI untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menyampaikan kepada pemerintah, untuk menghasilkan pemerintah, dan jangan sampai untuk adanya amandemen terkait penundaan pemilu ataupun masa perpanjangan presiden. Seperti itu, Kak. Oke, mahasiswa berkali-kali menekankan soal aspirasi yang tadi sudah kita diskusikan ya, Lutfi ya. Tapi dari pemberitaan, Wakil Ketua DPR didampingi beberapa legislator memastikan di depan mahasiswa bahwa tidak ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode kepemimpinan presiden. Kemudian hari ini akan dilantik komisioner KP Bawaslu, kemudian tahapan pemilu pun akan berjalan seperti biasa. Dan itu akan dilaksanakan pada 2024 di Februari untuk pemungutan suaranya. Nah, Lutfi, apakah mahasiswa mendapatkan istilahnya jawaban seperti itu? Apakah kalian sudah cukup terjelaskan dengan apa yang disampaikan oleh legislator soal itu? Oke, kalau soal itu kita menunggu bukti konkretnya di lapangan, Kak. Jadi, bagaimana nantinya mereka berpijat seperti apa, mereka membarahi menteri-menterinya, ataupun mereka istilahnya mengusul oleh pemerintah, mereka mengevaluasi pemerintahan, tapi yang kita tunggu adalah bukti konkretnya. Jadi, dengan adanya bukti konkret itu, kita istilahnya baru percaya akan bagaimana apa yang sudah kita sampaikan, itu bisa benar-benar direlesyakan. Gitu, Kak. Medcom.id A part of Media Group Network Seriusly? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan percaya ini dihentikan. A part of Media Group News. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.